I'm alone with you Back to Dr. Traveller Sekarang kita mau lanjut memeriksa kondisi kesehatan masyarakat di daerah Lempuing Let's go Desa Lempuing ini dekat dengan pantai panjang Jadi mayoritas masyarakat disini nelayan dan juga pedagang Kita coba dulu Halo 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 Lagi main apa ini? Halo Halo Boleh ada ini gak gimana kita mainnya? Guys Lato Lato merupakan pemainan lama yang sempat hits di tahun 1960-an Dan kini mainan yang berasal dari Amerika Serikat kembali digemari oleh masyarakat Indonesia Terutama anak-anak Aduh susah juga ya Nick Gimana kalau kita main kayak adik-adik disana tuh lagi main kartu Ada main kartu juga tuh Makasih ini tadi yang aku pinjem siapa? Makasih ya dia punya kamu ya tadi ya Makasih Tapi ini kayaknya itu ada yang adiknya ada yang bengkak nih Ini bengkak di situ ya kita samperin dulu Halo 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 adik Lagi main apa ini? Nama nih? Main gambaran Gambaran Cara mainnya kayak gimana? Samain namanya Samain nama apa gambarnya kayak ada gambarnya Iya Oh gambarnya disamain gitu Ibu perkenalkan sebelumnya nama saya dokter Niko Temen saya dokter Belda Kita dari Jakarta nih ibu Kebeneran lagi main-main disini daerah Bengkulu Ngeliat ada adiknya bengkak di pipinya ya Ini kita izin boleh lakuin pemeriksaan fisik sama adiknya boleh? Boleh Boleh ya Oke kalau gitu kita periksa ya Ini dalem aja mbak Di sini aja gak bapak Di sini gak apa-apa ibu Maaf ya bu Duduk coba deh Di adiknya tengah Arya om dokter izin periksa ya Arya sekarang ada buruhan gak? Kayak sakit atau apa gitu Dimananya? Sakit kepala Kalau di bagian yang benjolan ini sakit gak? Kadang-kadang Kadang Kalau buat nelen sakit gak? Enggak Coba Ada Arya duduk sini Kalau makan normal dia makan Kalau makan normal ya masih mau Om dokter periksa ya Setelah dilakukan pemeriksaan di daerah yang bengkak Terdapat pembesaran yang teraba keras Disertai dengan keluhan Adik yang mengalami penurunan berat badan Natsumakan menurun Lemas Dan juga demam Tadi setelah dilakukan pemeriksaan fisik Oleh dokter Belda dan saya sendiri Itu terdapat benjolan-benjolan seperti klereng Yang jumlahnya itu lebih dari dua Ada di bagian leher Ada di bagian di bawah mulutnya Itu ada benjolan-benjolannya Di belakang telinga juga ada Maaf adiknya boleh belok sini Di belakang telinga juga ada Jadi seperti benjolan Sebesar klereng Tapi itu bukan berjumlah satu Tapi lebih dari dua Ya Nah bisa mengarah ke kelenjar getah bening Kalau kayak gini Kita cuma bisa kasih obat-obatan Untuk menghilang gejalanya aja Kayak rasa pusing demam Tapi gak menyembuhkan penyakitnya Betul Ya Jadi harus ke rumah sakit Oke Ya udah kalau kayak gitu mau lanjut main lagi gak nih? Oh ya Nanti ajarin aja nih kalau gitu Ya udah sekarang cuma naik ke dokter Belda gimana? Sekarang kita akan keliling di desa Lempuing Terima kasih Permisi Pak Kenapa ini? Olahraga semula Waduh Olahraga dibatu-batu gitu ya Pak ya Eh itu kakinya bengkak semua loh Pak Iya Ada lukanya juga Kita boleh izin periksa gak Pak? Boleh 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 Kita boleh disitu dulu Pak Langsung aja ya 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 Langsung aja sih Pak Boleh Boleh Bapak Bapak kenalin nama saya Dr. Miko Saya Dr. Belda Kita dari Jakarta nih Pak Benar Kebenaran lagi di Bengkulung melihat di jalan Bapak lagi tapi olahraga ya Iya Katanya ini buat dermatik bukan? Pernah denger dengerin Sebelumnya bapak namanya secara apa Pak? Pak Pardi Pak Fardy, usianya berapa tahun? Usianya lima, lapan Kita kalau ngeliat kayak gini pak, kakinya banyak benjolan-benjolan nih pak Di kanan, di kiri, banyak Pernah berobat ke rumah sakit belum? Pernah Kata dokternya apa? Kata dokter, asam urat Asam urat, udah dicek pernah, sebelumnya? Udah Kalau kita ngeliat kondisi secara kasat mata, memang ini mengarah ke asam urat ya dokter Iya, bener sekali dokter Karena dia ada gonjolan-konjolan yang dimana biasanya terjadi karena ada penuntukan asam urat Kadar, iya Kadar asam uratnya menungkap-menungkap Jadi dia akan ada gejala benjolan-benjolan di sendi-sendinya Pak izin kita boleh melakukan pemeriksaan fisik pak, sama bapak? Boleh Boleh ya? Sekalian kita akan periksa juga nih pak, kadar asam urat bapak Bapak terakhir kali cek tapan? Gitar dua tahunan lah Kalau asam urat tuh 12 kemarin 12? 12 12? Waduh, tinggi banget asam urat Normalnya kan kalau laki-laki tujuh kan? Iya, itu dua tahun yang lalu Nah, sekarang kita coba periksa asam uratnya Pak Parti mengalami God Arthritis atau biasa disebut asam urat adalah radang sendi yang menyebabkan pembengkakan, kemerahan, dan nyeri pada kaki Kita cek asam uratnya Masih tinggi gak? Terakhir 12 tahun yang lalu Iya, dua tahun yang lalu Makanya sakit tuh pak kalau jalan 11,2 guys Ini tinggi banget pak Pak, ini sebenernya udah sakit banget sebenernya Udah sakit banget pasti Bapak nahan nih, mana bapak tadi Jalan di atas batu-batu kerikil kayak gitu Itu malah diketusuk makin sakit tuh pak Kita disini bisa kasih obat untuk penurun asam uratnya Tapi itu hanya bersifat sementara Dan pengobatan untuk asam urat ini bukan pengobatan singkat Jadi harus kerutin terus minimal sebulan sekali ke puskes mas pak Pak itu kan ada lukanya Setelah kita bersihin gak apa-apa ya Gak apa-apa Kami juga membersihkan luka pada kaki papardi Dengan menggunakan cairan NACL dan juga cairan antiseptik Untuk mencegah infeksi Pak ini harus dijaga kebersihannya ya Karena kalau gak dijaga kebersihannya bisa jadi sumber infeksi Takutnya makin infeksi malah gak sembuh-sembuh Ini bukan luka basah, luka kering Jadi kita bersihin aja ada kotoran-kotoran aja Ini dikasih antiseptiknya dulu Supaya lebih bersih Pak ini untuk obat asam uratnya ya Nanti kalau udah habis Langsung cek ya Ke puskes mas boleh Nanti dari sana kalau misalkan masih tinggi Biasanya dikasih obat lagi sama dokternya ya Udah kalau kayak gitu saya sama dokter berdua Kalau perjalanan lagi ya pak ya Ya mari pak Cepat sembuh Siis 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 Siis